ada pun yang semua kita miliki ini hancur Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Ashura ayat 36 apa saja yang diberikan kepadamu itu adalah kehidupan nikmat dunia artinya akan hancur dan yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal ingat pak kapan kita sedang melalaikan kewajiban ingin melanggar larangan ingat di sisi Allah lebih kekal ini obat sangat mujarab pak saya katakan ya misalkan nih misalkan bapak meninggal kemudian terjadi persengketaan tan harta waris itu yang akan waras dalam urusan harta waris hanya dia yang tahu ni'mat akhirat lebih indah dia tidak mau menghalalkan segala acara untuk mendapatkan harta waris kenapa? karena dia tahu apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal yang akan mengikuti kita sampai kita mati pak baik pahami baik-baik yakini baik-baik kita ini hidup pak 60-70 tahun selesai umur kita tidak akan bisa nambah lebih banyak hanya sedikit yang nambah dan itu dalil tegas dari Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda umur-umur umatku antara 60-70 tahun sedikit yang lebih daripada itu lalu kemudian di akhir-akhir hidup kita bertengkar gara-gara harta yang kita tidak bawa Rasul SAW bersabda yatba'ul mayita thalathatun yang akan mengikuti mayat tiga ahluhu wa maluhu wa amaluhu keluarganya hartanya dan amalnya yarji'u min husnan waya bukawahid nomor satu harta nomor dua keluarga itu akan pulang yang tersisa amalnya terima kasih